Pemerintah meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Program yang menggandeng 15 perbankan ini diharapkan mampu menyalurkan kredit hingga 100 triliun rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional yang fokus bagi usaha padat karya dengan plafon kredit sebesar 10 miliar hingga 1 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R. Langga Hartarto mengatakan program yang menggandeng 15 bank umum ini diharapkan mampu menyalurkan kredit hingga 100 triliun rupiah hingga akhir 2021. Melalui stimulus ini pihak swasta diharapkan dapat menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia. Rescheduling bahkan juga bisa meningkatkan kredit modal kerja. Dan oleh karena itu penjaminan melalui LPI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang telah dimasukkan dalam revisi PP23. Skema ini akan diberikan kredit dengan plafon 10 miliar sampai 1 triliun dan ini bisa mendorong terciptanya 100 triliun kredit modal kerja sampai tahun 2020. Penjaminan kredit modal kerja dilakukan pemerintah melalui dua special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII. Menteri Keuangan Seri Muliani berharap program tersebut menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi dan menjadi pelengkap program stimulus lain yang disiapkan pemerintah. Penjaminan yang kita berikan kemarin untuk kredit di bawah 10 miliar, itu untuk UMHM. Hari ini kita fokusnya kredit komporasi antara 10 miliar hingga 1 triliun dan terutama untuk industri badan karya. Karena Pak Menko menengankan bahwa kita harus memulihkan pemulihan penciptaan kesempatan kerja. Maka intervensi kita banyak sekali supaya kegiatan usaha jalan, Pak Menko punya juga program mengenai kartu prakerja. Jadi kita mengeroyok dari berbagai sudut supaya ekonomi itu kembangkan lagi. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan program penjaminan bagi kredit UMKM di bawah 10 miliar melalui Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dalam mendorong dunia usaha untuk mulai beraktivitas di tengah pemulihan ekonomi. Jakarta Raharjo Padmo IDX Channel